Intro Untuk mengantisipasi banjir karena sudah memasuki musim penghujan, warga di Majalengka secara bergotong royong menggali tanah untuk membuat paralonisasi yang disinyalir dapat mencegah banjir yang menggenang jalan. Sejumlah warga dan perangkat desa di desa Jati Pamur, kecamatan Panyingkiran, Majalengka, Jawa Barat secara bergotong royong memasang paralon di selokan-selokan samping jalan lintas provinsi. Warga sengaja memasang paralon karena setiap musim penghujan tiba, jalan di areal tersebut kerap tergenang air hingga mencapai 30 cm. Paralonisasi ini merupakan salah satu aplikasi pemasangan paralon yang dipasang dengan menggali tanah untuk menempatkan paralon di sekitar tempat saluran air sehingga diakini dapat mencegah binangan air yang kerap kali meluap ke jalan. Akibat saluran pembuangan yang tidak dapat menampung air terlalu banyak, paralon sengaja diterapkan atas temuan salah satu warga setempat yang telah dipraktekan di kebunnya dan berhasil mencegah banjir. Warga berharap dengan pemasangan paralon ini dapat mencegah luapan air disertai tumpukan sampah yang dapat mengakibatkan banjir dan mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Pemasangan paralon ini berdasarkan di sini setiap kali musim kemudian terjadi banjir bisa menghalangi jalannya, menghambat jalan di provinsi maka kami mempunyai inisiatif untuk memasang paralon untuk mengatasi banjir ini agar di jalan provinsi ini tidak terjadi banjir supaya masyarakat bisa selamat dari banjir itu sendiri. Awalnya kami berinisiatif pada pemerintah desa bahwa kami selaku warga itu kebetulan kami punya ini buku yang berjudul Paranselsi Solusi Banjir hasil karya kami gitu ya kemudian kami berkonsultasi dengan Pak Kuhu supaya bisa mengaplikasikan buku ini. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata